Intro Berdasarkan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pamekasan terkait perpanjangan waktu untuk mendata pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih-pemilu presiden dan wakil presiden agar semua anggota panitia pemutak kiran data pemilih atau P2DP dan TPS memastikan warganya, memastikan warganya tercatat dalam daftar pemilih sementara. Caranya, mereka mendatangi rumah warga secara door-to-door dari hasil pendataan sementara di TPS 1 Dusun Panglima Desa Lentang Kecamatan Propo Kabupaten Pamekasan terdapat 5 warga yang belum terdaftar dengan demikian kecil kemungkinan ditemukan banyak warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya Dengan sistem pendataan seperti ini, pihaknya memprediksi tingkat kehadiran pemilih akan lebih besar dibandingkan dengan pemilu legislatif yang dilaksanakan bulan kemarin Begini, terkait dengan adanya surat edaran KPU tentang perpanjangan bagi pemilih yang tidak terdaftar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!